Dengan cara ini, saya akhirnya bisa menggunakan Breven di Android versi 10 ke bawah. Berikut tutorialnya. Pertama, siapkan HP yang lain. Bisa punya orang tua, teman, dan lain-lain. Kedua, pasang aplikasi Bugjager pada HP tersebut. Aplikasi ini gratis pada Playstore. Ketiga adalah OTG dan kabel data. Atau jika punya, kalian bisa menggunakan USB type C2C. Pertama, pastikan USB debugging pada kedua HP telah dihidupkan. Kemudian, buka Bugjager pada HP kedua. Lanjut buka Breven pada HP yang pertama. Buka menu Enjoy. Lalu tap Launch Breven. Selanjutnya, hubungkan kedua HP dengan USB OTG, ataupun USB type C2C. Isinkan semua pop-up pada kedua HP. Dan untuk HP pertama, pastikan memilih tidak ada transfer data saat USB terhubung. Jika kedua HP berhasil terhubung, maka akan muncul informasi perangkatnya di atas sini, pada Bugjager. Selanjutnya, pada HP kedua, buka browser. Kemudian, akses website Breven.sh. Klik tombol Activate Device ini. Pilih perangkat yang terhubung, lalu klik Hubungkan. Dan kemudian izinkan akses pada Chrome. Pada HP pertama, selalu pilih opsi tidak ada transfer data. Dan akhirnya, Breven telah berhasil berjalan pada Android 10 ke bawah. Dan sekarang, kita bisa menggunakannya untuk apa saja ya, seperti menghapus aplikasi bawaan, dan lain-lain. Sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan terima kasih sudah menonton.